Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wa bihi nasta'in Ashadu an la ilaha illallah wahdabu la sharika lah Wa ashadu anna sayyidana muhammadan abduhu wa rasuluh Wa nusalli wa nusallim ala haza nabiyyil kareem Sayyidina wa habibina wa maulana muhammadan al-amin Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in Amma ba Ayuhal mu'minun Ibtakullah Uusikum wa iya ya bitakwallah Faqad faazal mutakun Muslimin dan muslimah mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala Dalam sebuah hadis Riwayat daripada Rabai Bin Hirash Radiyallahu anhu Faqadah Imbalaktu Maa abu mas'ud Al-ansari Ila huzay Fatabani liyaman Radiyallahu anhum Fqal lahu abu mas'ud Hadithni Ma samihta min rasul illahi salladahu alayhi wa sallam Di djjal Faqadah In the djjal Yakhruj Wa in Ma'ahu ma'an Wa nara Fa'ama Al-anzy yara'u Nasi ma'a Fa'naar Tuhriq Wa'ama Al-anzy yara'u Nasi na'ara Fa'na'u Ba'aridun Azbun Fa'aman Adrakahu Minkum Fa'lyaka Fi'ladhi Yara'ahu Nara Fa'inna'u Ma'un Azbun Tayyid Faqala Abu Mas'ud Wa'ana Qad Sami'atuh Hadith Riwayat Al-Bukhari Dal-Muslim Dala hadithini Sa'un sahabat Yang bernama Rabai Bin Hirash Kata Rabai Aku bersama Dengan Abi Mas'ud Al-Anshari Dijumpa Huzaifah Bin Yaman Dua orang Sahabat Nabi Yang bernama Rabai Dengan Abi Mas'ud Dua-dua Dijumpa Dengan Huzaifah Bin Yaman Bila sampai Di rumah Huzaifah Abu Mas'ud Tanya dia Kata Abu Mas'ud Hadithini Ma' sami'ta Min Rasulillahi Salallahu Alihi Wasallam Fi Dajjal Abu Mas'ud Kata kepada Huzaifah Dia kata Cuba kamu cerita Kepada aku Apa-apa Fesor Yang kamu dengar Daripada Nabi Tentang Dajjal Kata Huzaifah Kata Huzaifah Bin Yaman Inna Dajjal Yahruj Dia kata Dajjal Akan keluar Aku dengar Nabi Sallallahu Alihi Wasallam Bagitahu Pada aku Bahawa Makhluk Yang dinamakan Dajjal ini Akan keluar Dan bila dia keluar Dia bawa dua benda Yang pertama Dia bawa api Yang kedua Dia bawa ayam Yang kata Dajjal Bila dia keluar Di dalam masyarakat manusia Yang doa Ada ramai-ramai Dia bawa dua benda Dia bawa Ma'an Wa Nara Dia bawa ayam Dan dia bawa api Pesan Nabi Nabi kata Nabi kata Jaga abad-abad Yang manusia Nampak Sobat ayam Itu sebenarnya Api yang boleh Membakar manusia Nabi kata Nabi kata Nabi Sebaliknya Kata Nabi Sallallahu Alihi Wasallam Yang manusia Nampak Sobat api Itu adalah Ayam Yang sejuk Dan menyenggarkan Nabi Sallallahu Alihi Wasallam Yang pertama sekali Dia kata Dajjal Pasti keluar Ini bukan cerita Dongeng Ini bukan cerita Lawak-lawak Ini bukan cerita Saja nak gempak orang Ini bukan cerita Nak bagi orang lain Nasi Ini cerita betul Cerita menjelang Kiamat akan keluar Yang Allah Yang Allah Nama Dajjal Ini cerita Benar Dan keluar Dajjal ini Kata Nabi Sallallahu Alihi Wasallam Dia bawa dua benda Dia bawa ayam Dan dia bawa api Yang manusia Nampak Sobat ayam Itu api Yang manusia Nampak Sobat api Itu ayam Nabi kata Nabi kata Barang siapa Yang ditaqlirkan Allah Jumpa Dajjal Esok ni Maka Pastikanlah Dia duduk Dalam hati Nabi Sallallahu Alihi Wasallam Nabi kata Siapa umur panjang Siapa yang hidup Sampai menjelang Kiamat Siapa yang Ditaqlirkan Allah Dia dan Jumpa dengan menatang Yang kata Dajjal ni Pastikan Dia masuk dalam Api Yang dibawa oleh Dajjal Kerana Api itu Ialah ayam Yang sejuk Dan baik Fakala Abu Mas'ud Abu Mas'ud Yang tanya Dia tadi ni Abu Mas'ud Sahabat Nabi Yang tanya Kepada Huzaifah Bil-Yaman Tentang cerita Dajjal ini Apabila Huzaifah Cerita tentang Dajjal macam tu Dia kata Dia kata Dan sesungguhnya Aku pun ada dengar Nabi kata Macam kamu Kata tadi Hadis itu Hadis sahih Riwayat Al-Bukhari Dan Muslim Muslimin Dan Muslimah Yang dia Rahmati Allah Selim Dalam sebuah Hadis lain Riwayat Daripada Imam Muslim Juga Menceritakan Tentang Kisah Dajjal Ini Dalam hadis Riwayat Daripada Abi Sa'id Al-Qudri Rabiyallahu Anhu Kata dia Nabi Sallallahu Alihi Wasallam Ada menceritakan Nabi Kata Dajjal Akan keluar Menjelang Kiamat Isu Dan Bila Dajjal Keluar Di dalam Masyarakat Pada masa itu Masih ada Orang Mumin Orang yang Beriman Maka Salah Seorang Daripada Orang Mumin Yang ada Pada masa itu Nak pergi Cari Dajjal Ini Nak tengok Dengan Mata Kepala Dia Sini Maka Pilah Si Mumin Ini Ketempat Yang Dikatakan Dajjal Duduk Itu Bila Dia Sampai Di Sana Kata Hadis Itu Faya Talak Al-Masalih Ay Masalih Al-Dajjal Bila Dia Sampai Di Tempat Dajjal Duduk Itu Dia Tengok Ada Ramai Orang Duduk Jaga Masalih Makna Dia Bodi God Bila Dia Sampai Di Tempat Dajjal Duduk Itu Dia Nampak Banyak Orang Duduk Jaga Ada Ramai Orang Yang Mereka Ini Volontir Nak Jadi Bodi God Dajjal Faya Kuluna Lahu Maka Bodi God Dajjal Ini Tanya Kepada Mumin Yang Main Dia Kata Ila Aina Tu'mid Dia Kata Kamu Nak Pergi Mana Jawab Mumin Ini A'ambidu Ila Hazan Lazi Kharaj Dia Kata Aku Main Aku Nak Jumpa Orang Yang Baru Terbit Dalam Masyarakat Kita Aku Main Kesini Kerana Aku Nak Jumpa Dia Dia Yang Baru Muncul Dalam Masyarakat Kita Yang Tiba Tiba Mengaku Kata Dia Tuhan Yang Orang Ramai Pakat Dia Aku Nak Jumpa Dengan Syekh Yang Baru Keluar Maka Kata Kepada Mumin Ini Daripada Kata Tak Nak Beriman Dengan Tuhan Kami Orang Yang Minta Nak Jumpa Bukan Calang Orang Orang Yang Nak Jumpa Dia Tuhan Adakah Kamu Tidak Mau Mengaku Bahawa Dia Tuhan Kita Semua Jawab Si Mumin Ini Mabirabbina Khasad Dia Kata Tuhan Kami Tidak Alah Satu Tuhan Yang Tersembunyi Nak Menyohok Macam Tuhan Yang Kamu Kata Maka Kata Bodyguard Bodyguard Dajjal Ini Uqtulo Dia Minta Bunuh Bunuh Dia 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 Minta Nak Jumpa Tuhan Kita Kemudian Dia Minta Sancin Di depan Istana Tuhan Kita Ni Uqtulo Bunuh Dia Laha Juga Di kalangan Bodyguard Dajjal Ini Ada Yang Kata Bukankah Tuhan Kita Pesan Jangan Bunuh Orang Tanpa Mendapat Persetujuan Dia Bila Seorang Kata Uqtulo Bunuh Dia Kauan Lain Kata Jangan Bunuh Lagi Tak Ingatkah Tuhan Kita Ada Pesan Siapa Pun Kalau Kita Nak Bunuh Mau Tanya Dia Dulu Dia Kata Okey Baru Bunuh Dia Tak Bagi Kebenaran Jangan Bunuh Kata Nabi Sallallahu Alihi Wasallam Fayan Taliqu Nabihi Ilad Dajjal Lalu Akhirnya Dia Bawa Dia Masuk Ke Dalam Jumpa Dengan Dajjal Ini Dia Masa Hidupnya Sebelum Menjelang Kiamatnya Dia Mengaji Dia Baca Quran Dia Dengar Hadis Nabi Sallallahu Alihi Wasallam Dan Sebagainya Dan Dia Sudah Tahu Tentang Ciri-ciri Dan Sipat Sipat Dajjal Bila Dia Masuk Saja Ke Dalam Tempat Dajjal Di Mata Tengok Aja Tahu Dah Kerana Apa Yang Dia Tengok Itu Kena Macam Yang Dia Duk Tengok Masa Dia Duk Ngaji Sebelum Satu Orang Manusia Satu Orang Rupa Macam Manusia Yang Allah Butakan Mata Dia Sebelah Dan Ditulis Pada Dair Kalimah Kap Farah Bila Dia Masuk Tengok Dia Dia Kata Sesungguhnya Dia Memang Dajjal Sesungguh Dia Seperti Yang Disebut Nabi Dajjal Bila Dengar Kawan Kata Macam Tuh Dajjal Bila Dengar Kawan Kata Dia Dajjal Dia Perintahkan Semua Tangkap Kawan Yang Kata 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 Dajjal Kata Dajjal Kepada Bodidak Bodidak Dia Dajjal Kata Hampa Pegang Dia Kuat Kuat Hampa Lapah Kulit Dia Kemudian Hampa Pukui Belakang Dia Hampa Pukui Perut Dia Selepas Selesai Dajjal Buat Macam Yang Dajjal Suruh Pegang Dia Dajjal Perbah Dia Lepah Kulit Dia Kemudian Dajjal Dajjal Kata Kepada Orang Ni Adakah Sekarang Ni Kamu Masih Tidak Percaya Lagi Bahawa Aku Tuhan Jawab Budak Dia 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 Aku Tak Percaya Bahkan Aku Nak Kata Lagi Sekali Kamulah Dajjal Yang Pendusta Tentang Ini Cerita 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 Yang Akan Jadi Tak Jadi Tapi Akan Jadi Panjang Umar Kita Jumpa Benda Ini Kalau Dita Kita Tak Jumpa Benda Ini Pasti Jadi Kerana Benda Ini Keterangannya Datang Daripada Hadis Yang Sahih Riwayat Imam Muslim Begitu Apabila Dia Kata Antal Masih Al-Kazab Han Adalah Dajjal Yang Kaki Pengohong Besar Sayu Narubih Maka Dajjal Perintahkan Lagi Sekali Kepada Bodhigat Dia Sayu Syarubil Min Syar Min Makrit Hata Yufar Raka Baina Rijlain Dajjal Perintahkan Kepada Bodhigat Bodhigat Dia Dia Kata Pegang Lagi Sekali Dia Kita Gergaji Badan Dia Bagi Sebelah Dua Dengan Menggunakan Gergaji Maka Dibelah Badan Pemuda Ini Sehingga Terbelah Dua Bila Badan Dia Terbelah Dua Dajjal Lintah Di antara Dua Belahan Badan Manusia Dia Tangkap Budak Muda Ini Gaji Daripada Kepala Sampai Ke Kaki Pecah Dua Dia Tak Badan Sebelah Belik Di sana Sebelah Belik Di sini Dia Lintah Tengah Nak Tunjuk Kata Dia Sungguh Sudah Sebelah Dua Badan Lepas Dia Lintah Di antara Dua Badan Yang Dah Kutuh Dajjal Kata Kum Fa Yastawi Kainan Dia Kata Kum Bangun Dengan Kehendak Allah Subhanahu Wata'ala Badan Yang Dibelah Dengan Gergaji Tadi Bercantum Balik Bangkit Bergeri Macam Takda Apa-apa Ini Dajjal Mana Kuasa Ini Allah Allah Pinjam Pada Dia Atis Tunjuan Menguji Iman Manusia Pada Masa Itu Mana-mana Manusia Yang Kurang Ilmu Dan Rapuh Iman Bila Tengok Macam Itu Mengaku Becilah Memang Tuhan Yang Kami Dut Sembah Selama Ini Tuhan Tak Nampak Hari Ini Bawa Nampak Mana-mana Manusia Yang Cukup Ilmu Dan Kuat Iman Bila Dia Tengok Benda Itu Bertambah Keyakinan Dia Bahawa Inilah Dajjal Yang Disebut Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Summa Yakululahu Selepas Dajjal Kata Kum Bangkit Dia Bangkit Kemudian Jadi Seperti Sedia Kala Dajjal Kata Lagi Sekali Ke Budak Ni Dia Kata Aku Nak Tanya Kamu Lagi Sekali Kamu Tak Mau Lagi Kau Beriman Mengatakan Aku Tuhan Kamu Jawab Budak Mudani Dia Kata Nama Beriman Sekali Kali Bahkan Bertambah Yakin Aku Bahawa Kamulah Dajjal Boleh Nak jadi Teratur Bolehkah Kita Nak jadi Teratur Bolehkah Kita Nak jadi Teratur InsyaAllah InsyaAllah Kena jadi Macam tu Walau Digergaji Terbelah Dua Walau Apa Sekalipun Walau Dipaksa Walau Ditekan Walau Di Apas Sekalipun Sekali Kali Kita Tidak Akan Mengaku Orang Yang Tidak Tuhan Sebagai Tuhan Sekali Kali Tidak Seperti Mana Budak Ni Sekali Kali Dia Tidak Mengaku Bahkan Dia Kata Aku Tidak Terima Kamu Sebagai Tuhan Bahkan Bertambah Lagi Keyakinan Kepada Aku Kamu Dajjal Kemudian Budak Ni Beralih Kepada Orang Yang Dua Ada Di Sesungguhnya Selepas Daripada Dia Buatkan Aku Ni Dia Tidak Akan Boleh Buat Kepada Sapa Sapa Lagi Selepas Bila Dia Kata Macam Tu Sabda Nabi Sallallahu Alihi Wasallam Faya Huzuhu Dajjal Liyazbah Bila Dia Kata Macam Tu Dajjal Perintahkan Supaya Dia Ni Disemelah Dajjal Perintahkan Kepada Budak Dia Semelah Buang Budak Ni Faya Jalallahu Mabayna Rakabatihi Ila Tarquatih Nuhakan Pada Masa Itu Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tunjuk Puasa Dia Allah Jadikan Di atas Belakang Di atas Belakang Budak Yang Beriman Kali Ini Allah Jadikan Daripada Atas Tengkok Dia Sampai Ketengah Belakang Dia Allah Jadikan Selapih Tembaga Keras Kata Dia Dan Dajjal Bila Naksmeleh Budak Ni Tak Pasal Apa? Pasal Tembaga Duduk Tahan Atas Belakang Dia Sehinggakan Niat Yang Dibuat Oleh Dajjal Di atas Budak Tidak Dapat Dilaksanakan Tuhan Coba Tengok Tuhan Kadang-kadang Dia Boleh Buat Pada Awal Dia Tak Buat Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dia Kalau Dia Nak Binasah Karena Orang Yang Cerca Orang Dia Boleh Bagi Binasah Lama Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kalau Dia Nak Pelingkuk Orang Yang Pandang Gendah Yang Hina Ugama Allah Boleh Buat Bila Bila Masa Tidak Bermakna Orang Yang Hina Ugama Allah Orang Yang Mencerca Allah Orang Yang Kata Lebih Orang Ke Allah Ini Tidak Bermakna Bila Tak Kena Apa-apa Dia Betul Sebab Masyarakat Kita Selalu Salah Pertimbangan Bila Bila Tengok Orang Ni Dia Jahat Ke Baik Tengok Tengok Dia Tak Jadi Apa Dia Kata Dia Baik Tidak Kadang Kadang Allah Takdirkan Benda Ni Jadi Macam Itu Istidraj Istidraj Maksudnya Allah Takdirkan Benda Itu Jadi Dengan Tujuan Nak Membinasakan Orang Yang Mendapat Istidraj Itu Dia Pula Lagi Sehari Kesehari Lagi Dia Duk Cercak Ugama Lagi Duk Hina Ugama Lagi Duk Kata Lebih Kurang Kurang Lagi Serhat Dia Allah Subhanahu Wa Ta'ala Takdir Benda Ni Seumpama Ini Atih Jalan Apa Atih Jalan Istidraj Atih Jalan Supaya Dia Sendiri Tertipu Dengan Apa Yang Allah Bagi Kedih Maka Akhirnya Bila Sampai Satu Masa Yang Allah Nak Sekali Allah Dinasa Kalian Maka Orang Kan Kenang Benda Jusan Abila Bila Muslimin Dan Muslimat Yang Dirahmati Allah Sini Dajjal Cukup Sakit Hati Bila Dia Nak Buat Kebudak Ni Tak Boleh Dia Nak Semelih Budak Ni Tiba Tiba Tengok Ada Tembaga Tumbuh Atas Belakang Dia Sehingga Nak Hirih Tak Boleh Maka Dajjal Memerintahkan Kepada Bodyguard Dia Kepada Orang Yang Ada Di Keliling Dia Kata Dia Disuruh Pegang Kaki Dengan Dangan Budak Ni Lempak Masuk Kedalam Neraka Maka Manusia Yang Ada Pada Masa Itu Yang Melihat Kejadian Ini Daripada Awal Tadi Sampai Masa Ni Manusia Rasah Habislah Budak Sudah Dilempak Kedalam Api Neraka Nabi Kata Sebenarnya Budak Dilempak Kedalam Syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala Neraka Dajjal Itu Syurga Allah Syurga Yang Kata Dajjal Punya Itu Adalah Neraka Allah Begitu Nabi Kata Ini Adalah Manusia Yang Paling Besar Syahid Di Sisi Allah Tuhan Rabbul Alami Itu Cerita Pasal Dajjal Nama Hadis Yang Pengabih Dan Mukabimah Kita Riwayat Daripada Anas Bin Malik Radiyallahu Anhu Kata Nabi Sallallahu Alihi Wasallam Bersabda Nabi Kata Atau Kata hadis riwayat iman muslim Anas bin Malik menceritakan kata dia Nabi SAW bersabda Nabi kata tidak ada sebuah negeri pun dalam dunia ni melainkan akan dipijak oleh Dajjal sebut saja apa pun Bukit Indramuda kan Tanah Liat kan Corotokun kan Kubang Pasu kan Semua sekali akan dipijak oleh Dajjal Tidak ada satu negeri pun yang Dajjal tidak akan pijak Nabi kata Melainkan Mekah dan Madinah Dua ni Dajjal tak boleh pijak Yang kata Mekah Yang kata Madinah ni dia bukan bandar biasa Dia adalah bandar yang Allah istiharkan sebagai bandar haram Yang Allah haramkan segala-galanya benda tidak elok di situ Hadis Dajjal simbol kepada ketidak elokan itu Tidak boleh pijak bumi Mekah dan Madinah Begitu Kata dia Nabi kata Dan tidak ada satu jalan pun daripada jalan-jalan yang ada di keliling Mekah dan Madinah itu Melainkan Allah letak Melainkan jaga keliling Mekah dan keliling Madinah ini Melainkan jaga sehinggakan Dajjal dan kuncu-kuncu dia Tidak boleh pijak bumi Mekah dan bumi Madinah ini Kata dia Maka tunggulah Dajjal di luar kawasan Madinah Di luar kawasan yang kering itu Nak masuk tak boleh Dia keringin sangat nak masuk dalam Mekah dan Madinah ini Tapi Allah tidak izin Nabi kata kemudian Allah subhanahu wa ta'ala Suruh Melainkan dia goncang bumi Madinah ini Tiga kali goncang Di kocak bumi Madinah itu Tiga kali kocak Pada masa itu Terpelanting keluar Segala orang kaptiak dan orang munafik Kalau sekiranya mereka ada di Mekah dan Madinah Pada masa itu Hadis itu hadis sahih Riwayat Imam Muslim Muslimin adalah Muslimah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Kita nak bagitahu Allah Dalam mukadimah kita ini Yang pertama kita nak bagitahu Dajjal ini janji Allah Dan dia masuk di antara tanda-tanda besar Berlaku kiamat Dan dia pasti melakukan Yang kedua kita nak bagitahu Bahawa maailah ujian apa-apa pun Sama ada ujian daripada Dajjal Ataupun ujian daripada orang-orang yang mendokong Kehendak Dajjal Ataupun orang-orang yang seumpama Dajjal Kita tidak boleh tunduk kepada ujian yang dibuat oleh golongan ini Dan yang ketiga kita nak bagitahu Bahawa bumi Mekah dan Madinah itu adalah bumi yang suci Yang Allah subhanahu wa ta'ala sucikan bumi itu Dan Allah hanya menyediakan Mekah dan Madinah ini Kepada orang-orang yang baik-baik menjelang kiamat nanti Mudah-mudahan kita dapat ansibah Daripada mukadimah yang kita sampaikan tadi insyaAllah Kita memilih untuk baca Baharul Mahdi jilid lima Haa jilid enam Baharul Mahdi jilid enam Dan kita memilih untuk baca Bab haji Ini adalah satu bab yang amat penting Satu bab yang amat penting Yang kebanyakan tempat hanya buat kursus haji Tapi kita buat satu perubahan baru Di samping kursus haji Biarlah kita belajar bab haji ini secara detail Bagaimana haji itu sebenarnya Bagaimana haji itu dibuat oleh dunyungan besar Nabi Muhammad SAW Apa istimewa yang ada di Mekah dan Madinah Dan apakah kelebihan yang Allah subhanahu wa ta'ala janji Kepada orang yang berjaya jejak kaki dia di Mekah dan di Madinah ini InsyaAllah Bismillahirrahmanirrahim Bab haji daripada Nabi SAW Kita ambil bab yang pertama Kata dia bab Itu bab yang datang pada menyatakan hadis Yang menunjukkan atas kehormatan Mekah Dia start Nak bagi kita tahu Mekah itu apa dia dulu Kerana ramai orang dia tak tahu tentang kehormatan Mekah Maka bila dia pergi ke Mekah buat haji Dia buat haji sekali dengan dia buat benda kurafat Dia ada bumi yang tidak sepatutnya dia buat kurafat Kata dia ketahui lah saudaraku Bahawasanya negeri Mekah telah dibesarkan dan dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala Mekah ni yang memuliakan dia bukan Nabi sahaja Bukan orang biasa Tetapi yang memuliakan bumi Mekah itu Allah subhanahu wa ta'ala sendiri Maka tiada lah sebuah negeri mulia dan hormat sepertinya Melainkan negeri Madinah Al-Munawar Nak cari negeri yang setanding dengan Mekah tak ada Melainkan satu lagi bumi yang juga istimewa di sisi Allah Ialah Madinah Al-Munawar Asyik-asyik Madinah itu nama dia Yatrib Maka diubah oleh Nabi SAW daripada Yatrib menjadi Madinah Kerana Yatrib itu membawa maksud keji Hina Tak elok Makna Yatrib itu Maka Nabi SAW bila hijrah ke Mekah ke Madinah Bila sampai-sampai mola sekali dia tak kenal dengan nama Yatrib Maka Nabi ubah nama Yatrib menjadi nama Madinah Begitu Maka kehormatan negeri Mekah itu Iaitu kesanalah pada tiap-tiap tahun Sekalian bangsa muslimin Disuruh Allah Ta'ala pergi kunjung Kaabah Dan mengerjakan haji dan umrah Dan berkenal-kenalan dengan beberapa bangsa muslimin Dan melihat makhluk muslimin Dan lainnya daripada ibadah dan taat Yang tiada perkiraannya Dengan kerana mulianya Mekah ni Allah Subhanahu Wa Ta'ala jadikan orang Islam ni teringatnya di Mekah Dengan kerana mulianya Mekah ni Allah jadikan bumi Mekah ni orang Islam Nama kata orang Islam tak ingin nak pergi Mekah Sehinggakan yang pindah nak pergi lagi Yang tak boleh pergi kot Malaysia Pergi kot siapa Pergi apa? Pergi Allah Subhanahu Wa Ta'ala memang terkedirkan benda ni begitu Allah sebut dalam Quran Ya'atuka Min kulli fajin amik Mekah ni akan pergi kepada kamu Wahai Mekah, wahai Kaabah Min kulli fajin amik Daripada segenap corok Sampai corok tak pun pergi Sampai cerita dia Tambahan daripada itu Dipermuliakannya Dan dibesarkannya daripada sekalian negeri itu Dengan hukumnya yang tetap sampai kiamat Iaitu tiada boleh berbunuh-bunuhan di dalamnya Dan tidak boleh berburu-buruan Dan tidak boleh mencabut pokok kayu dan sebagainya Itu dia Allah punya nak muliakan bumi Mekah ni Sampai ke peringkat Siapa pergi ke sana Jangan buat tak elok dia Buat tak elok maksudnya macam mana? Buat tak elok sama ada pergi dengan niat nak bunuh orang Pergi dengan niat nak mencuri Pergi dengan niat nak memburu menata Hatta Pergi nak kempak pokok di situ pun tidak boleh Itu dia yang kata tanah arah Mekah itu Maka sekalian hukum ini cukup kapsilnya Di dalam kitab Kalau nak tengok hukum peka Buka kitab peka Dia akan cerita in detail Tentang persoalan Pantang larang dan sebagainya Yang ada di bumi Mekah itu Ada pun di sini Maka hendak menerangkan hadisnya Yang menunjukkan atas hukum itu Dan juga sedikit-sedikit hukum Yang bercawangan daripada hadis yang tersebut Maka hadisnya itu dikeluarkan oleh Imam Al-Tirmizi Dengan katanya Diriwayatkan daripada Abu Shurayh Al-Adawi Yang meshur dengan nama batang tubuhnya Amru bin Khalid atau Ka'at bin Amru Al-Khuzari Bahawasanya berkata ia bagi Amru bin Sa'id Yang menjadi pemerintah besar dalam negeri Madinah Yang di bawah naungan Yazid bin Muawiyah Bin Abi Sufyan Di dalam masa datang Amru bin Sa'id itu Ke negeri Madinah Al-Munawar Dia nak cerita kepada kita Tentang kisah satu orang sahabat Yang bernama Abi Shurayh Abi Shurayh ni dia tegur Yang dia tegur itu bukan kecil anak Yang dia tegur itu Ialah Amru bin Sa'id Amru bin Sa'id ni Gabno Gabno pada masa tu Sahabat Nabi yang bernama Abi Shurayh ni Dia tegur Gabno Pasal apa? Pasal dia nampak Gabno ni Macam buat satu benda yang tak betul Maka Abi Shurayh Seorang sahabat Nabi Dia peduli apa? Hang Gabno kah? Hang Menteri kah? Hang siapa kah? Kalau hang tak betul Aku tegur Ini sifat sahabat Nabi Maka Abi Shurayh ni Ketika Gabno ni Yang bernama Amru bin Sa'id ni Mai ziarah Madinah Ketika Amru bin Sa'id Gabno Mai ziarah ke Madinah Pada masa tu dia tegur Apa masalah yang menyebabkan dia tegur ni? Kata dia Kerana Amru bin Sa'id itu Telah naik ia ke atas membar Negeri Madinah itu Lalu mencaci Sayyidina Ali Karamallahu wajah Sehabih-habih caci Sehingga mengenai Ke atasnya penyakit Hewat muka Gabno yang bernama Amru bin Sa'id ni Dia main Madinah Dia ambil kesempatan Dia baca kotobah Di atas membar Dalam kotobah dia Jadi sentai Sayyidina Ali Adakah punca yang hampir sentai Sayyidina Ali Kotobah ni bukan tempat untuk kita sentai orang-orang yang membawa risalah ugama Kotobah ni tempat untuk kita sentai orang minua Kotobah ni kita kena guna untuk sentai orang main judi Kotobah ni kita kena guna untuk tegur orang-orang yang buat benda yang Allah larang tak lagi buat Kotobah ni kita kena guna untuk tegur orang yang lawan hukum hudud Kotobah ni kita kena guna untuk berita kepada orang-orang yang di tolak Quran orang-orang yang ditolak hadis orang-orang yang ambil gama ni berubah tak tahu nombor berapa dia letak kepentingan dunia ni nombor satu sebetulnya khutbah ni berperanan untuk cegung orang-orang yang lalai yang raflah macam ni tetapi dia ni naik atas membar dia tersentai saya jina alih ada orang buat kerja macam ni naik atas membar baca khutbah dikatakan kaca buruk naik atas membar baca khutbah dikatakan orang-orang yang dibawa risalah nombor dibawa risalah ke nabian ini kerja yang dibuat oleh gubernur ni maka habis syurah sebagai soal sahabat nabi yang ada di situ yang mendengar kaki-maki ke atas Sayyidina Ali ni maka dia tidak boleh dengar benda ni melainkan dia kena tegur angka benarkan apa itu angku yang panjang aku sebagai orang islam aku boleh tegur apa yang tak betul yang angkuan macam tu dan pula Allah SWT nak tunjuk kemeliaan Sayyidina Ali ni disebut Sayyidina Ali bin Abi Talib karamallahu wajah Allah muliakan wajahnya karamallahu wajah maksudnya Allah muliakan wajah dia Sayyidina Ali bin Abi Talib ini banyak hadis yang menceritakan Nabi SAW cukup sanjung cukup sayang cukup lagi keistimewaan kepada dia tiba-tiba orang ni yang menjadikan sasaran dalam kutubahan orang ni yang ambil caci-maki di dalam kutubahan sebaik-baik saja dia habis baca kutubah dengan kehendak Allah SWT yang hebat luka tak tahulah nak buah nama apa kalau lah orang kata kena stroke tengah-tengah duk jakak tu dia kuadu lari mulut kena stroke Allah SWT dia kalau nak buat ni izah arada syai'an ayyakulalahukun fayaku kalau dia nak buat jadi jadi terus siapa kata apa maka hamba Allah ni dia kena penyakit hebat muka dia kata dan pada masa itulah Amru bin Syahid gubernur tadi ni mengutus akan beberapa utusan sentera memerangi Abdullah ibn Zubayyid yang jadi pemerintah negeri Mekah dan Madinah dahulu daripada ni pasal apa dia ni ni bukan satu keh bukan keh hina Syedina Ali sahaja yang kata Amru bin Syahid ni dia bukanlah keh dia keh hina Syedina Ali sahaja bahkan dia ada satu keh lagi apa dia dia hantar pasukan tentera untuk pergi serang satu orang sahabat Nabi sahabat Nabi yang juga menjadi anak angkat Nabi SAW iaitu Abdullah ibn Zubayyid Abdullah ibn Zubayyid ni anak angkat Nabi Nabi menikah dengan Syedina Aisyah tidak ada anak Nabi menikah dengan Syedina Aisyah tidak ada anak maka Nabi SAW atas permintaan daripada isteri dan Syedina Aisyah nikah nak belah satu orang budak nak buat anak angkat maka dia ambil anak kepada adik dia anak Asma' binti Abi Bak anak Asma' dengan Zubayyid bin Awal anak tu nama dia Abdullah bin Zubayy ambil anak penakar buat anak angkat macam tu maka Abdullah bin Zubayyid ni daripada kecil duduk dalam rumah tangga Nabi dididik oleh Nabi dibesarkan oleh Nabi sehinggalah wafat Nabi dia masih lagi kekal sebagai anak angkat Nabi kemudiannya dituduh Abdullah bin Zubayyid ni sebagai satu orang yang mempunyai cita-cita politik yang teringin nak jadi orang besar dalam politik maka akhirnya apabila terbentuk kerajaan Bani Umayyah bila Nabi Muawiyah bin Abi Sufyan jadi kharifah pada masa itulah bermulanya kemelut politik yang amat merugikan orang Islam pada masa itu berlaku perkelingkahan di antara Muawiyah bin Abi Sufyan dengan Syedina Ali dan keluarga dia dan sebagainya jadi macam-macam sampai jadi macam-macam jadi kemelut politik yang mula berlaku pada zaman ini apabila mati Muawiyah bin Abi Sufyan naik anak dia Yazid bin Muawiyah semasa Yazid bin Muawiyah jadi khalifah lah Sa'id apa nama Amru bin Sa'id ini dilantik menjadi kebenar maka atas perintah Yazid bin Muawiyah maka Amru bin Sa'id ni hantar satu pasukan tentera untuk diburu Abdullah bin Zubayyid anak angkat Nabi SAW yang pada masa itu dia sedang berlindung di Makkah dan pada waktu itu Abdullah bin Zubayyid tinggal di dalam negeri Mekah Abdullah bin Zubayyid anak angkat Nabi ni duk Mekah pada masa itu maka kata Abi Shureyid bagi Amru bin Sa'id beri izin kepadanya akan hamba wahai tuan pemerintah untuk membacakan kepada tuan hamba satu hadis Nabi SAW bagi mendengarkan tuan pemerintah betapa hendak memerangi Abdullah bin Zubayyid itu adalah menyalahi barang yang disedarkan oleh Nabi SAW dan benar ni diharaf tentera pisang Abdullah bin Zubayyid sedangkan Abdullah bin Zubayyid pada masa itu duduk berlindung di Mekah dia hantar tentera pisang orang yang duduk dalam Mekah tadi yang baca kutubah yang kata dekat Saidina Ali ni pula hantar tentera piang nak serang Abdullah bin Zubayyid sedangkan Abdullah bin Zubayyid dia ada di Mekah di atas tanah arah dua kesalahan yang dibuat oleh Gubernur apabila didengar oleh Amru bin Sa'id akan perkataan Abi Shureyid yang demikian maka ia pun memberi izin serta katanya bernih dengar kepada tu bagaimana hadis itu ha ni Gubernur zaman tu baca kutubah kata juga dekat Saidina Ali tapi orang nak teguk mahu dengar pemerintah gana lah ni sampai teguk pun tak boleh pemerintah gana sampai teguk pun tak boleh sejahat-jahat Amru bin Sa'id ni kata ke Saidina Ali hantar tentera pisang lawan dengan Abdullah bin Zubayyid dan sebagainya bila orang nak teguk dia ok teguk dia kata teguk aku nak dengar abang nak teguk aku pokok aku silap semua mahu juga dengar pemerintah gana tak mahu dengar orang nak teguk dia dia kata maka Abu Syurah pun membaca hadis itu dengan katanya kata dia dan telah berdiri dengan dia Rasulullah SAW pada pagi hari pada pagi daripada hari menang daripada pelang mengambil negeri Mekah dia cerita sahadat Nabi yang bernama Abu Syurah tadi ni dia beritahu dekat gubernur dia kata aku nak cerita dekat satu hadis yang hadis ini Nabi ucapkan pada hari Nabi SAW tawan kota Mekah Nabi masuk dalam kota Mekah Nabi berjaya tawan kota Mekah kemudian Nabi bangkit berdiri Nabi bagi satu ucapan maka hamba dengar akan dia yakni khutbah Nabi SAW dengan telinga hamba dan hamba ambil perhati oleh hati hamba ini dan hamba lihat dengan dua mata hamba syahhabi-habi ingatlah rasanya akan sekalian perkataan pada waktu Nabi SAW berkata dengan dia itu iaitu mula-mulanya bahawasanya Nabi SAW memuji ia akan Allah dan menyebut-nyebut akan sifat-sifat Tuhan yang layak baginya itu dia kata aku ingat aku ingat word by word apa yang Nabi sebut dalam kutbah Nabi pada hari pembukaan kota Mekah itu aku bukan sahaja dengan aku bukan sahaja faham aku bukan sahaja apa bahkan aku ingat semua-semua apa yang Nabi kata ni aku nak apa yang Nabi kata pada hari itu dia kata Nabi SAW mula-mulakan kutbah dia pada hari pembukaan kota Mekah itu dengan memuji Allah SWT kemudian daripada telah memuji ia akan Allah maka bersabda Nabi SAW bahawasanya negeri Mekah itu telah mengharamkan dia oleh Allah SWT akan beberapa banyak perkara yang harus dikerjakan di mana-mana negeri yang lain Nabi beritahu kepada orang Mekah cuba tengok Nabi bagitahu kepada orang Mekah bermakna apa makna orang Mekah pun tak tahu kita tak boleh sebab Allah ni kadang-kadang orang ni dia penilaian dia tak kena bila kita harap satu benda kita kata benda ni macam ni macam ni macam ni pasal apa kita kata benda ni macam ni macam ni pasal benda ni ada dalam Quran ada dalam hadis Nabi SAW dia jawab balik dia kata tak dia kata ustaz tu buat macam ni kita kata tak kira lah ustaz mana pun buat soalnya ialah benda ni Nabi kata macam ni kita kena ikut Nabi kalau dia suruh kita nak ikut Nabi kita nak ikut ustaz kita kena ikut Nabi pasal apa pasal ustaz tu pun kena ikut Nabi dia kata jangan duduk kata ustaz tu mengaji di Mekah lama amin nak buat contoh dia kata jangan duduk kata ustaz tu mengaji di Mekah lama untah lagi lama duduk di Mekah Abu Jahal tu beranak di Mekah sampai mati di Mekah Abu Jahal tu Abu Lahab tu beranak di Mekah sampai mati di Mekah dia bukan soal siapa duk lama siapa tak bukan soal tu soalnya apa soalnya kebenaran ialah Quran dan hadis Nabi itu kebenaran yang ni yang kita nak nak buat unik ni nak bagi orang faham bahawa yang benak ni apa yang benak ni ialah Quran dan hadis Nabi yang benak ni yang benak ni ialah ulama yang menggoraikan ugama berdasarkan Quran dan hadis Nabi bukan orang yang duduk di mana-mana negeri lama bukan itu ada orang dia duduk di negeri itu lama pasal apa pasal dia mengaji tak lului tak lului tak lului tak lului lama lah orang yang seredik ni pergi 3 atau 4 tahun ajar balik dah bukan nak kata tak sabar siapa tapi benar ni ada berlaku macam ni soal dia mengaji tak lului itu soal dia soalnya yang balik main ham kena kata apa yang Allah kata apa yang Nabi kata hentik lah tapi kalau ham balik main ham piduk kata benda yang mencanggahi apa yang Allah dan Nabi kata ham tak betul pasal apa pasal Allah dan Nabi yang betul dia macam tu kan Nabi SAW bila dia hijrah dia beranak di Mekah kemudian dengan orang Mekah tak mahu dia dia beranak di Mekah tapi orang Mekah ni dia tak kena mana batu mana intan mana permata dia tak kenai dia tak kenai bahawa Nabi Muhammad itu intan dan permata dia tak kenai maka dia tak henti nilai Nabi Muhammad tu sehingga Nabi Muhammad ni bukan sahaja dia tak hormat bukan sahaja dia tak sanjung bukan sahaja dia tak dengar apa dia kata bahkan dia buat tahanah pula dekat dia dia perdera dia buat macam-macam dekat dia sehingga Allah suruh dia hijrah daripada Mekah di Mekah di Madinah pasal apa pasal orang Mekah sendiri tidak reti nak hormat dia bila dia balik daripada Madinah dia main balik ke Mekah berlaku lah yang dikatakan Yaumul Fatih hari pembukaan kota Mekah bila Nabi balik semula ke Mekah Nabi bagi kutubah kepada orang Mekah Nabi bagi tahu kepada orang Mekah apa pantang larang di atas bumi Mekah walhal mereka tu dah beranak di Mekah besyak di Mekah duduk di Mekah establish di Mekah jadi pemimpin di Mekah takkan mereka tak tahu Mekah tu apa pantang larang dia tapi tak tahu tapi tak tahu sehinggakan Nabi kenal main bagi tahu apa pantang larang di atas bumi Mekah ini begitu cerita dia seperti berburu dan mengerak kayu yang tumbuh di dalam Nabi bagi tahu bahawa ada beberapa benda yang menjadi pantang larang di Mekah apa dia di atas bumi Mekah kamu tidak boleh memburu menadang yang ada kamu tidak boleh kerat pokok-pokok kayu yang tumbuh di dalamnya dan kamu tidak boleh berperang Nabi besar bumi Mekah ini kena pastikan anak tidak mahu berlaku benda tak elok di atas bumi Mekah ini maka tiadalah yang mengharamkan beberapa perkara yang seperti itu oleh manusia sebagaimana yang tipat orang zaman perbahal orang dulu-dulu pada zaman Nabi lagi dah mereka ada faham perbahal faham dulu mereka tu bawa faham tu bila main Quran nak perbetul faham tu nak perbetul adat yang tak perbetul mereka tak mahu terima apa yang Quran nak perbetul ni mereka nak buat lagu yang mereka faham dengan adat perbahal mereka maka adalah yang tipat orang dahulu orang purba kala yakni orang zaman jahiliah dan lainnya mereka itu yang telah mengharamkan akan Mekah ataupun menghalalkan dia mereka tu faham tu mereka tu faham Mekah ni mereka punya kuasa mereka nak buat peraturan apa pun atas Mekah mereka boleh buat hari ni mereka kata benda ni tak boleh buat esok mereka kata boleh buat mereka boleh pindah sesuka hati mereka ini faham penduduk Mekah dengan kerana tu lah Nabi SAW maka ia itu yang tipat yang tidak betul bahkan dari selamanya sudah Allah Ta'ala mengharamkan Mekah itu Nabi berkita cerita haram melakukan beberapa perkara di atas bumi Mekah ni bukan apa yang tentukan tapi Allah yang tentukan dan Allah tentukan benda ni lama pun bukan baru dia tidak hari ni maka jadilah ia mulia dan besar daripada zaman berkaman masalah mulia dan besar negeri Mekah daripada zaman berkaman apa kata tuan pada masalah jika tuan kata negeri Mekah itu mulia daripada zaman berkaman padahalnya ada hadis yang menyebutkan bahawasanya Nabi Ibrahim AS telah mengharamkan Mekah dan Nabi Muhammad SAW telah mengharamkan Madinah Al-Munawar macam mana kalau orang tanya kita kita abang ke orang kita kata Mekah dan Madinah ni ada pantang larang dia dan pantang larang ni Allah dah tentu kalamah lain satu orang kata kat kita dia kata tak hang salah sebenarnya pantang larang di atas bumi Mekah ni bukan daripada lama dulu tak dia kata tapi sejak zaman Nabi Ibrahim dan pantang larang di atas bumi Madinah ni pun bukan sejak daripada lama dulu tak dia kata tapi sejak daripada zaman Nabi Muhammad kalau orang mereka kata lagu tu macam mana nak jawab dia kata jawab kepada mereka ni hadis itu tidaklah menafikan yang di atas itu kerana disandarkan mengharamkan Mekah kepada Nabi Ibrahim itu dengan sekirah-sekirah ia yang menyampaikan hukum habakah mereka betul Nabi Ibrahim yang ucapkan kata Mekah ni tanah haram tetapi dia ucapkan yang Allah suruh dia Allah suruh dia abang tidak bermakna bila dia abang tu bumi tu baru haram daripada tarikh dia abang tetapi bumi Mekah ni sudah menjadi tanah haram sejak daripada awal-awal dulu lagi cuma Nabi Ibrahim baru ucapkan kepada orang yang ada pada masa itu masa apa pasti kalau nak ucap sebelum daripada itu mana ada siapa duduk di Mekah masa itu takda takda siapa duduk di Mekah masa itu zaman Nabi Ibrahim itulah baru bermulanya sejarah orang pergi ke Mekah bersejarah membina kaabah dan sebagainya zaman itu baru mula tetapi tanah itu sudah digazet sebagai tanah haram sejak daripada awal-awal dulu lagi Allah dah gazet itu sebagai tanah haram maka yang menghukumkan segala syariat dan segalian hukum itu adalah Allah subhanahu wa ta'ala dan adapun sekalian Nabi itu menyampaikan jua kemudian pula sebagaimana dikatakan Allah itu yang menghukum dikatakan pula pada segala rasul itu mereka yang menghukum kerana hukum-hukum itu didengar daripada mereka itu dan zahirnya daripada lidah mereka itu maka itulah jua Adam dia nak terang bahawa Nabi-Nabi hanya menyampaikan hukum bahawa tanah itu tanah haram yang menentukan tanah itu haram ataupun halai Allah subhanahu wa ta'ala bukan Nabi kemudian daripada sudah bersabda Nabi SAW seperti yang di atas itu maka ia pun bersabda lagi di dalam khutbahnya katanya dan tiada harus bagi seorang yang percayakan Allah dan percayakan hari kematian bahawa menumpah ia akan dalah di dalamnya dengan bunuh yang haram ataupun memotong kayu di Mekah itu pun haram juga apatah lagi dicabut akan kayu-kayu itu maka lebih-lebih lagi telan akan haramnya itu dia tak boleh Amin hak asyik Mekah dia tak boleh Amin itu satu orang dulu cerita kat saya dia kata dia zaman pergi Mekah naik kapal haji tu Malaysia Raya tak apa-apa dulu dia kata pergi dia ingat dah nak balik nak buat kenang-kenangan ambil batu batu jalan batu bukit di Mekah dia pergi putih kat Jabal Kubis ke mana tu dia putih beberapa biji batu nak buat balik nak buat kenangan kata ini batu tanah haram balik belum pergi dengan kapal haji pergi kapal haji balik kapal haji atas kapal haji tu ada tu guru dia mengajak lagi dari dalam perjalanan balik dengan kapal haji ni terbetul lah tu guru dia ajak atas kapal haji beritahu kata dia nak pergi pesan siapa-siapa yang ada terambil apa-apa daripada tanah haram sama ada kayu pokok batu apakah semua tolong dia kata tolong jangan buat balik kerana itu tanah haram orang ingat batu 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 dalam dia pun nak buat macam mana kapal haji belayah kenal dia kata ustaz dia kata adakah terbakar kapal haji Malaysia raya ni ada kena mengenal dengan kapal haji balik saya kata saya tak tahu saya kata walah 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 tak tahu kan cerita dia tapi cerita dia dari segi hukum apa dia takut takut kotik balik takut takut kotik balik pasal apa pasal benda-benda itu adalah benda-benda yang terang dilah begitu masalah habis itu kita pergi beli ketayah pergi tasbih minyak atas nak balik tak tahu yang kita tahu pasal apa ketayah itu made in China ketayah itu nama-nama yang beli bukan tapi made in China tengah korma made in macam-macam bukan semua hadah-hadah di itu made in sana dah dia macam-macam baik masalah menumpahkan darah dalam mekah dan hadisnya kata dia wahai saudara ku adalah adat manusia itu apabila dilarang perbuatnya maka lekahlah dia bertanya apa sebab dilarangkan pangai manusia bila orang kena tak boleh dia yang percaya itu pangai manusia bila orang kata tak boleh buat itu masalah manusia ini perangai lagi itu dia kata maka di sini seperti seorang yang nak menumpahkan darah dalam mekah itu dengan perang apa sebab dilarangkan dia istimewa pula telah diketahui akan Nabi s.a.w. mengambil negeri mekah itu dengan perang dan dengan menang ia di dalam perperangan itu lagi pula dia nak tanya dia kata di atas bumi mekah tak boleh berlaku perang tak boleh tumpah darah dan sebagainya itu yang Nabi kata balik daripada Madinah main ke mekah kemudian berlaku perang kemudian lawan semua kemudian dia menang di atas bumi mekah tu jangan menang oh Nabi boleh kita tak boleh ada ada sifat dekat kemarin baru ada suatu sahabat telefon dia kata dia kata ada suatu kawan dia terjaduk buat teksi di Pelopina di Tanjung terjaduk bawa teksi kawan cerita kat dia sama-sama driver teksi ada Cina ada Hindu kerja bawa teksi dia padahal bersembang sama-sama daripada dekat teksi stand yang di Cina Indonesia tanya dia dia kata apa pasal orang Islam suka pergi itu megah apa ada dalam itu kotaknya apa? yang dia pergi tanya dia pun bergantung dia jawab dia jawab dia jawab dekat Cina Hindu dia kata itu tak ada apa itu serupa serupa hampa semua api sembah cokong serupa ni yang kata orang Melayu kita ni dia jawab kebuatan Cina Hindu dia kata itu tak ada apa itu serupa hampa semua api sembah cokong itu dalam kotak sana ada dua batu itu batu serupa orang orang lelaki sini berstubuh dia kata nahul sembah dia pincangkan kecil Nilu kebenar ni buah ni pun oh tu macam gajah macam ha itu macam saja nak melawak bagi reti bahasa hajjim macam ni kita kalau dengar kita pasal penampak sebilik hampa dah jahil tak hati ugama hampir dia buat mulut celupak pasal ugama ni pasal contoh agak-agak orang macam ni sikit ramai hal jenis macam ni ramai hal jenis mulut ni cukup punya hebat pasal ugama cukup ramai dia berasa nak kata apa pasal ugama dia kata Tuhan pun dia kata apa pulak lagi Quran Quran ni apa Tuhan tu dia kata Nabi apa lagi-lagi dia kata apa lagi dia tak kata ni pasal Mekah pasal Madinah pasal soal laibad pasal 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 takat pasal haji apa yang dia tak orang macam ni subhanallah ada lamai dalam masyarakat kita silap hari bulan kita jumpa dengan orang macam ni silap hari bulan kita jumpa kita genap dia bercakap tu kita duduk ringan tangan semua bukan kita nak tunjuk kata kita ni kuat bukan kita nak tunjuk kata kita pandai bukan kita nak tunjuk kata kita jaga ugama sangat-sangat tapi kita petih hati bila genap dia kata ke ugama dia macam tu ayah ni kita minta keluarga kita anak-anak kita jawab daripada jadi macam ni 10 9 baik dia kata di sini dia kata kalau lah ada orang tanya dia kata orang-kata Mekah tu tanah haram habis dulu yang Nabi masuk Mekah Nabi kawan Mekah berlaku perang di antara Nabi dengan Kapil Quraish tu cerita macam mana tu hukum dia oh kalau Nabi buat tak apa kalau kita tak boleh kalau dia kata macam dia macam macam maka dengan kemenangan itu zahir ke atas sekalian umatnya ia memperbuat barang yang telah dilarang iaitu perang jadi tidakkah cerita sejarah yang mengatakan Nabi masuk daripada Madinah ke Mekah kemudian menang ke atas orang Kapil Quraish itu menunjukkan Nabi perang di dalam Mekah tidakkah itu menunjukkan Nabi perang tadi macam mana Nabi ni label skandar di satu waktu dia kata tak boleh perang atas bumi Mekah di satu waktu dia sendiri berperang atas bumi Mekah ni macam mana kalau orang kata tak tahu macam tu macam mana banyak kan kita explore dalam internet banyak bahan-bahan macam ni duk cerita Islam duk katakan Nabi Muhammad SAW ni cukup banyak banyak diantaranya isu apa dia kata oh orang Islam tidak boleh kahwin lebih daripada empat dalam satu masa sedangkan Nabi Muhammad ini sampai berapa lebih daripada empat dia kata tidak akan ini sudah cukup dia kata untuk membuktikan bahawa Muhammad itu ada kepentingan Nabi Muhammad sendiri dan orang yang ikut dia ni orang yang kenal pembodoh dengan dia tulis dalam internet macam tu dan sudah barang pasti orang yang tulis ni sama ada dia orang Islam ataupun dia orang yang bukan Islam tapi dia belajar ambil tahu pada seringkat-sering itu maka dia tulis benar kita kena lawan benar macam ni kita kena lawan dia lawan dia lawan dia guna kita kena guna teknologi juga lawan balik pasal apa? pasal orang yang baca ni mereka ni akan terpedaya bila kita kemugakan kebenaran-kebenaran Islam pula masuk dalam internet sekurang-kurangnya mereka ada dua benda yang mereka dapat sekurang-kurangnya dan sebaik-baiknya kalau Islam boleh perintah dunia ni mengkontrol hak jenis-kurangnya begitu ini hari ni hari apa hari tu hari kuliah kita di Kelang-Lamang hari Senin dalam soal abang tu lah satu parti pembangkang abang-abang kata dia tidak boleh terima undang-undang Islam tak apalah dia satu parti yang bukan parti orang Islam tapi dia kata tapi kita sebagai kerajaan yang memerintah pasal apa kita benarkan mereka macam tu keluar dalam soal abang pasal apa yang kita benarkan berita macam tu keluar dalam soal abang tak payah benarkan benda macam tu pasal apa pasal benda macam tu menghina agama kita masa ni lah masa kita ada kuasa ni lah kita kena jaga benda-benda ni jangan sampai orang guna media hak kita punya untuk cerca agama kita tindakan kita membenarkan berita macam tu pula seolah-olah nampak macam kita setuju dengan apa yang dikut seolah-olah nampak macam tu kita nampak tak apa yang dikut tak nampak tapi kita dengar memang macam tu apa lagi yang kita nak kena jaga kalau tidak agama agama tu nombor satu kita kena jaga barulah main soal lain baru kita nak jaga soal keamanan baru kita nak jaga soal ekonomi baru kita nak jaga soal hidup bermasyarat dan sebagainya itu soal-soal yang kemerdian soal yang pertama kita nak kena jaga ialah agama dan biasanya apabila kita jaga agama hal lain dengan sendirinya terjaga hal yang macam tu kalau kita jaga agama dengan sendirinya ekonomi kita Allah jaga kita jaga Allah pula jaga kenapa? kenapa? kenapa kita jaga agama dia Allah kata kalau kamu jaga Allah kamu jaga segala perintah Allah Allah akan jaga kamu kamu tolong segala perintah Allah Allah tolong kamu Allah akan jadikan kamu satu bangsa yang tetap tapak kaki maknanya ekonomi kita tidak akan goncang eh Tuhan jaga kita apa lagi kita maaf kalau Tuhan jaga kita siapa pun tak boleh buat apa agak kita macam tu baik dia kata maka betapa pula ditegah orang yang nak memperbuatnya manakala telah diperbuat oleh Nabi dan Nabi Muhammad s.a.w.t itu sebaik-baik ikutan kalau orang kata tak begitu mana boleh kita duk larang orang diperang atas bumi Mekah pasal Nabi sendiri diperang atas bumi Mekah dia kata sedangkan Nabi Muhammad itu contoh ikutan kita orang Islam pasal siapa Nabi orang kita tak boleh ikut dia kalau orang tanya kamu macam tu apa kamu nak jawab sekalian perkataan yang di atas tadi itu sebelum terbit sebelum terbit daripada umat Muhammad s.a.w.t maka Muhammad s.a.w.t sendiri sudah tahu lebih dahulu dengan sebab pintarnya dan bijaksananya dengan kerana itulah rangannya di dalam sepotong hadis-jilal masalah tadi disambungkan dengan sabdanya begini sabda Nabi s.a.w.t maka jika sekiranya mengambil hujah satu orang dengan katanya mengapa tidak harus tumpah darah dalam negeri Mekah padahal sudah harus tumpah darah itu dengan berperang Nabi s.a.w.t di dalamnya maka anda lah kamu jawab baginya begini adalah Nabi s.a.w.t negeri Mekah pada masa ia memeranginya itu kerana bahawasanya Allah Ta'ala beri izin bagi Rasulnya s.a.w.t dan bukannya Nabi s.a.w.t masuk perang dalam Mekah itu dengan teluk daripada hukum Allah maka ia itu tidak sekali-kali dan tidak pula satu perkara ini sudah diizinkan aku diberinya pula kepada umat aku kemudian daripada perang itu untuk tumpah darah di dalam ini ia itu tidak Nabi tahu dah Nabi tahu dah bila dia patah balik daripada Madinah main Mekah berlaku hari pembukaan kota Mekah Nabi tahu dah esok ada orang akan exploit benar ini Nabi tahu dah ada orang akan exploit benar ini Nabi ini apa sifatnya sedih amanah tablir fatah fatah ni makna apa fatah ni makna pintar terdip Nabi ni terdip Nabi tahu dah Nabi kata ni bila aku patah balik daripada Madinah main ke Mekah kalaulah jadi perang Nabi kata esok orang akan guna isu ni mereka kata Nabi boleh perang apa siapa kami tak boleh perang dalam Mekah Nabi tahu dah maka Nabi hatap awal-awal kalau orang kata lagu tu dekat kamu kamu kata dekat mereka innallaha azina li rasulik bagi tahu mereka sesungguhnya aku dapat special keizinan daripada Tuhan sedangkan Allah sedangkan Allah tidak izin kamu buat macam yang Allah izin padaku macam tu baik maka tidaklah diizinkan bagi engkau dan bagi siapa-siapa yang lain daripada engkau sebenar Nabi salallahu alihi wassalam lagi bahkan kata Nabi hanya sahaja telah diberi izin bagi aku itu berperang sebentar daripada waktu siang hari itu sahaja bukannya lama dan bukannya bulak beberapa kali hanya sekali jual atas kadar ambik bumi Mekah daripada tangan kapiak dan mengeluarkan daripada tangannya ke tangan muslimin dan inilah inilah kadarnya sahaja yang diizinkan Allah kepada Nabi kata aku ni yang diizinkan perang di atas bumi Mekah ni pun keizinan aku sahaja sahaja masa aku balik daripada Madinah main ke Mekah sekadar untuk aku ambil alih puasa pemerintahan di Mekah setakat siang kemudian habis dan aku tidak diizinkan lagi berperang selepas daripada itu itu pun atas tujuan apa? atas tujuan nak mengambil kuasa daripada tangan kapta kurash supaya kuasa dipegang oleh islam dan didaulahkan agama Allah subhanahu wa ta'ala di atas bumi Mekah Nabi terakhir lahir begitu sambung hadis itu dia kata dan sesungguhnya telah kembali haram tumpah darah di dalam Mekah pada hari ini seperti haram tumpah darah pada hari yang kemarin itu selepas daripada masa 1 hukum dia balik daripada hukum masa tidak boleh tumpah darah lagi di situ dan demikianlah selama-lamanya sehinggalah hari kiamat sampai kiamat tidak boleh berlaku tumpah darah di atas bumi Mekah tak boleh masa saya pergi haji beberapa tahun lepas masa tengah tawas masa tengah tawas satu perempuan Indonesia agak ni terbawa perut ni ni gang ni yang mencuri duit orang saya sembah mana polis Saudi ni masjid yang haram tu dia berita kata ni dia pakai cincin dia pakai cincin dia bubur mata tajam cincin dia buat mata tajam di cincin masa duk-kalut-kalut tawas masa duk-kalut-kalut apa ni tempat dia yang semayang tempat mana dia panggil dia yang pihak dia tunjuk nak mencuri dia pergi pegang dia tahu dah mana kawasan tali pinggang kita pakai duk-kalut duit dia pergi pegang tu sekali dia tarik tangan tarik tu rak kalau kena tali pinggang tak apa kalau kena perut dia melambak keluar habis segala yang kena depan kita tengah duk-kawas rak kata kena keluar melambak darah menyimbab dia atas lantai dekat dengan hajaran rasul tau pun lebar kelopok larang semua polis Saudi main dengan cuota katok orang tolak-tolak tolak-tolak orang pergi-tolak angkat masa dia angkat tarah dia jatuh tak 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 ni orang yang pergi pada musim haji tapi tak erti tentang adab dan pantang larang di tanah haram dia pergi buat kerja macam tu selang 3 hari lepas tu dia pada 4 tangan satu rumah polis Saudi dikatakan satu rumah semua pun bila pi satu rumah tu jumpa semua cincin ada pi Saudi memang mereka kerja tu ajar pi ni dengan tujuan yang tu mereka angkat habis semua satu rumah 5 selok muslimin dan muslimah yang telah menjawab kerja ni tidak dibuat oleh anak jati dan kerja ni dibuat oleh orang yang tak reti hukum yang tak reti yang tak reti apa yang daripada awal dia pi dia ni nak buat benda-benda itu dia macam tu sekali di kawasan yang kita kata kawasan suci kita minta jawab daripada kena benda-benda macam tu dan kita minta jawab kita tak buat benda-benda macam tu baik demikianlah selama-lamanya sehingga hari kiamat kata Nabi maka hendaklah disampaikan oleh orang yang hadir pada hari ini yang mendengar perkataanku di dalam kotobah ini kepada orang-orang yang tidak hadir ini Nabi Nabi bila pun lepas dia bagi kotobah lepas dia mengajar lepas apa dia kerak kali dia ulang benar dia nanti sebut wal yuban liril wal yuban liril syahid al-ra'i dan hendaklah orang yang main yang dengar aku haba'ar ini tolong beritahu ke kawai yang tak main Nabi selalu minta lebih-lebih lagi kotobah itu isi kotobah yang penting Nabi pesan yang inilah sebab kenapa dakwah Islamiyah pada zaman Nabi hidup sebuah setiap orang yang ada pada zaman Nabi itu dia mempunyiki semangat untuk sebabkan risalah Islam dia ada semangat dia main malam ni dengar esok balik dia dia beritahu dia pergi tempat kerja dia beritahu kawan dia dia beritahu rumah dia beritahu bini dia dia beritahu jiran dia dia beritahu kawan dia beritahu supaya ilmu Islam yang dapat ke dia ni tidak untuk dia sahaja tetapi untuk orang-orang yang ada di sekitar yang ada di sekitar dan di sekelilingnya kita kena ambil hati barang ni kita kena ambil hati barang ni kita main kita duduk kita dengar tak banyak satu dua benda kita dapat benda yang sebelum ni kita tak tahu malanya kita tahu satu dua benda kita dapat satu dua benda yang kita dapat tu sampaikan tu pada orang lain setidak-tidaknya kita dapat pahala kerana menyampaikan ilmu dan sebaik-baiknya dengan kerana kita sebar ilmu tu bertambah bilangan orang yang faham gama baik dia kata supaya rata pengetahuan itu pada sekalian muslimin dan sama-sama menjunjung takat akan dia maka bagi orang yang menyampaikan khabar ku ini maka tidaklah sia-sia daripada pahala yang berganda-ganda Nabi kata orang yang dapat apa-apa mesej daripada aku dia tidak sia-sia bahkan pahala Allah itu dan yang menyembunyikan khabar aku ini tiada sunyi daripada dosa kita yang dapat satu benda baru kita tidak beritahu kepada orang lain kita berdoa macam tu kita berdoa satu sahabat saya dia orang berpangkat duk kena irin orang yang lagi besar pangkat pada dia bila nanti mana-mana dia cerita dia kata satu hari itu dia kata irin-irin masuk dalam tempat ni tempat minum-minum karaoke apa-apa masuk macam kebiasaan lah kawan tu dia kata masuk dia nak minum dia kata kita ni atas jawatan kita kita nak kena ikut dia tapi bila pergi ikut tempat-tempat macam tu kita rasa berdosa rasa berdosa macam mana nak buat nak bangkit lari tak boleh kita ni atas tugas sekarang kena ikut dia kita tak lari kita nak telat lihat tengok dia duduk telan ayam laram ni kita tak lepas biar dia pula jenis pakai tukih jenis pakai sumpuk susah sekali dua kali sakit sampai korak-korak lama-lama tegak juga dia kata minta maaf dia kata nak bagitah minta maaf nak bagitah saya dengar tuk-tuk guru beritahu dia kata ayam ni haram dia kata kawan ni lepas kena cuba berani tak dia haram dia kata haram haram jangan minum ayam pasal dia kata dengar tuk-tuk guru haram dia kata barang siapa yang mudimulham mengekalkan padat minum maaf santai mati bila dikebumikan mayat dia Allah akan alif mayat itu agar mayat itu membelasang cibat oh dia kata minum minum nak menghadapi orang yang macam ini macam mana nak menghadapi orang macam ini macam mana dia tak marah dia tak tunjuk dia nak mengamuk bila kita tegur dia tak ada apa tapi dia tak peduli apa yang kita kata kesian tak ada kita tak marah kita minta Allah jawab kita keturunan kita anak-anak kita daripada jadi macam tu na'uzubillah habislah menerangkan hadis nabi dan kotubahnya yang dikeluarkan oleh abu syurais kepada amru bin sa'id itu dan kembali pula kita kepada cerita yang berlaku diantara abu syurais dan amru bin sa'id kemudian daripada telah abu syurais menerangkan hadis itu kepada dia baik apa pula reaksi daripada gubernur ni tadi apabila abu syurais beritahu dekat dia ni aku nak beritahu kamu aku ada dengar hadis nabi nabi kata mekah tidak boleh berlaku perang tidak boleh berlaku tumpah dalam sedangkan kamu hantak pasukan tentera pergi ke mekah nak serang abdullullah bin zubair yang sedang berkubur di mekah tidakkah tindakan kamu hantak tentera nak diserang abdullullah bin zubair di mekah itu tindakan yang salah dan melanggar hadis yang aku beritahu kamu tadi faqilah kata dia faqilah di abu syurais maqala laka amru qala ana a'lamu minka bithalika ya abu syurais maka ditanya orang bagi abu syurais akan apa sahur amru bin syaid pada barang yang dibacakannya daripada hadis yang diatas tadi iaitu kata orang apa kata amru bagi engkau wahai abu syurais pada masa engkau bacakan hadis itu kepada dia bila abu syurais duk cerita kat kawan-kawan dia dia cerita kata dia tegok gubernur kawan-kawan dia kata kata abu syurais menjawab pertanyaan orang iaitu telah berkatalah amru kepada aku aku lebih tahu daripada engkau dengan barang yang kau bacakan itu wahai abu syurais tu dia gubernur aku kata kat dia kalau yang tu tak payah abang aku lagi tahu pada aku aku lagi tahu pada orang anak abang kata tak boleh perang di mekab tak payah abang yang tu aku pun tahu bahkan aku lagi tahu pada aku yahoo juga kan dia boleh tahan juga syurus kan kita pihak abang karya kata ni awak ni haram ni tak boleh minum dia kata aku tahu kita tak kata apa kata dia kata tak tahu nak minum buat apa sahaja aku nak minum awak ni kita nak kata apa kata 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 apa ambil bocah buat cari kepala kata 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 abang apa setia ni bukan dia tak tahu dia tahu dia sahaja nak challenge hukum Tuhan dia tahu tapi dia sahaja nak challenge hukum Tuhan tapi abang kata handuk pihak bini yang tak pakai kelombong ni berusaha entah dia tahu aku tak payah abang aku pun tahu aku pun tahu ketohonan aku bukan ketohonan orang tak habis dia aku pun tahu cakap hukum tak pakai kelombong ni haram aku pun tahu tak payah abang ada tu yang handuk pihak bini yang tak pakai kelombong macam mana tak nak buat macam mana dia kata ulang kata memang makanan aku bangang oh bangang last kali tanya ulang kan macam apa ulang makan kata ulang kata memang makanan aku tak payah kita nak kata kita menghadapi golongan yang tak tahu dengan kita menghadapi golongan yang tahu saja apa ubat yang tahu susah kita jumpa dengan orang yang tak tahu dia tak tahu sungguh-sungguh senang kita nak terangkat dia bila dia tak tahu sungguh-sungguh dan bila kita beritahu dia rasa berharga benda yang dia dengar masa kuliah kita di masjid Kampung Baru Alma dulu kita duk baca bad mandi mayat kita baca benda-benda yang menyebabkan mandi mayat tidak sah di antara benda yang menyebabkan mandi mayat tidak sah ialah orang yang tetoh badannya buah lukisan di badannya tetoh di badan itu mencegah ayat daripada kena kulit maka dengan kerana itu mandi mayat tidak sah bila habis kita mengajak dia di masjid masjid Kampung Baru Alemah bila habis kita mengajak ke masjid turun naik kereta kita nak duduk di situ dia menggalang tangan tak saya terkejut saya pun bukan ketiga dukungan orang dia menggalang tangan tak saya terusak nak tanya usak kita pun buka itu keluar balik apa dia buka kaki baju tak 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 balik tengok orang masjid balik habis kan kalau orang masjid ada atas lah dikit orang-orang dia pahamai itu lho dia buka yang tetuh penuh di badan di pusat gambar ulang anak kondar dia melengkap putih dengan pusat kemudian kepala ni naik sampai bawah tengkok sampai bawah tengkok 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 bawah dagu mulut ulang kemudian di atas dagu dia dia buat lidah ulang-ulang jadi tetuh penuh badan naik sampai ke sini naik sampai sini naik di atas lidah buka bawah belah ni pula gambar perempuan tak pakai kanan dia kata ustaz nak kata apa kat saya balik tengok kayu kupin kendang mesti tak 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 nak macam yang kata dalam kitab tadi macam mana saya nak bagi hilang benda ni dia kata dalam kitab tu kata wajib menghilangkan saya nak bagi hilang benda ni macam mana dia kata saya ni bila dah letih benda ni dah ramai orang terbang semua kata benda ni tak boleh saya mandi wajib tak sah dan sebagainya saya dah tahu dah benda ni malam ni pula main ustaz pula duduk baca mandi mayat esok pun tak boleh macam mana saya ni ni bukan salah saya saya jadi macam ni macam mak bapak saya bercerai dia kata mereka bercerai masa saya kecil lagi rumah tangga punah ranah mak saya bawa dia di pak saya tinggai dan sebagainya saya ni akhirnya cina ambil belah saya dibelah oleh cina something berapit berapit saya dibelah oleh cina something yang duduk di berapit saya besak dalam rumah saya makan apa yang mereka makan apa mereka buat saya buat saya dididik dan dibesarkan oleh mereka semua mereka yang buat macam ni kebadan saya saya buat macam benda yang saya tak sanggup nak beritahu dekat ustaz ni macam mana saya nak hilangkan benda ni kata ni ngayak mata dia pulak merambu kita nak kata yang kedua adalah ugama ugama kata apa wajib dihilangkan benda tu tapi kalau sekiranya usaha nak menghilangkan itu boleh membawa kepada kemungkinan bercerai nyawa sampai mungkin mati maka dimaafkan tetapi dia dalam kadang berdosa selama-lama dimaafkan tu maksudnya maaf tak payahlah hidup lapah kulit tubang tak payah sampai ke perintah tu tetapi selagi mana benda duduk di tubuh badan dia selagi tu dia berdosa badan ni bukan cerita lawan-lawan ni nak jadi samsing macam mana pun jangan sampai ke situ muslimin lah muslim yang dirahmati Allah dia kata ustaz bukan saya sorang dia kata orang macam ni yang kata orang melayu macam saya ramai saya duduk dalam lubuk yang saya duduk ni saya kena ramai yang macam ni siapa nak di dakwah dia balik siapa yang sanggup sain sorang mati di dakwah di dakwah ni cerita saya mati ni siapa yang berani buat kerja dakwah kepada orang-orang yang macam ni kita nak dakwah kepada orang yang yang tidak memutaratkan ni pun susah kan kita nak nak dakwah kepada golongan keperat kita nak dakwah kepada golongan terdik pandai pensyarah universiti kita nak dakwah kepada golongan profesional kita nak dakwah kepada golongan penjaja yang menyiaga sampai tak tahu waktu semayang bila kita nak dakwah kepada golongan yang tidak mungkin mencederakan kita pun susah tak macam mana kita nak dakwah kepada kumpulan yang mungkin akan memudaratkan kita bila kita bercakap ni oh tentu muh fikir banyak benda ni muh fikir banyak banyak jangan duduk kata takfak dah tengoklah duduk main mengaji kita okey Islam ni nampak kuat tak lagi tak lagi muslim yang di rahmat sahabat-sahabat tanya Abu Syurah wahai Abu Syurah Gabna kata apakah dia kata Gabna kata abangnya aku tahu dulu pada bahkan aku lebih tahu pada orang lain yakni sebetulnya negeri Megah itu telah mengharamkan dia oleh Allah Ta'ala maka sekalian yang kamu dengar daripada Nabi SAW itu semuanya benar dan sah tetapi yang kau tidak faham akan maksud Nabi SAW itu nampak ini soal taksiran dia kata betul Nabi kata macam yang han beritahu ke aku jadi betul dia kata tapi soal yang han salah faham hadis itu ini ada jadilah masyarakat kita lah ada pihak dia kata hak tok-tok guru duk mengajak ni tok guru ni salah taksir hak taksiran dia menampil dia kata akhirnya dia kata dia bukan lawan ayat Quran cuma dia kata dia nak memberi nafas daru kepada taksiran Quran nampak bahaya benar bahaya benar pasal apa kalau islam yang dilonggarkan Quran dan hadith ini ditafsirkan mengikut lagu mana kepala dia ingat lingkutlah ugang orang kita lingkutlah orang bukan kata baru lingkut bulan lepas bukan baru lingkut 15 tahun lepas lingkutlah orang maka dengan kerana islam ditafsirkan mengikut tansiran nabi maka islam tahan cakap kita begitu kita buka ruang kepada tansiran baru islam lingkut pasal apa jadi macam kristian kristian tansir ikut kepala maka pederi kita tak mahu baik sambung hadith itu dia kata bahawasanya tanah haram Mekah itu tiada dibiarkan berlindung di dalamnya akan orang yang berhakar dan melanggar hukum Allah maka Abdullah bin Zubair yang hendak kita perang itu telah melindungkan dirinya di dalam Mekah supaya kita tidak memerangi akan dia padahalnya dia langgar hukum ini gubernur jawab dia dia kata betul kita dilarang daripada tiba perang dalam Mekah tapi soalnya ni Abdullah bin Zubair itu dia langgar hukum Allah dia menyorok dalam Mekah takkanlah dengan kerana dia menyorok dalam Mekah kita tak boleh buat apa kat dia senang senang dia boleh duduk di situ tak 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 ada kat dia oleh kerana dia langgar perintah Allah dia masuk menyorok dalam itu maka kita terpaksa pergi perang dengan dia di dalam Mekah pasal dia nilang hukum Allah ini alasan gablu iaitu mengapa dia tidak turut faham ilmu seperti sedara dia Amru bin Zubair bukankah sekarang yang telah menjadi Khalifah kita yalah Yazid bin Muawiyah dan Yazid bin Muawiyah sekarang telah menyuruh kita perang dia yakni perang Abdullah bin Zubair kerana dia derhaka kepada Yazid maka tidak mahu menurut dan tidak mahu mengaku Yazid itu menjadi Khalifah seperti orang lain mengangkat dan menurut apa perintahnya maka menjunjung perintah Yazid dan taat kepada barang yang disuruhnya itu bukankah itu satu perintah yang wajib mengapa sekalian kita tidak mengapa sekalian itu telah dilanggar oleh Abdullah bin Zubair dia letak kesalahan kepada Abdullah bin Zubair ini salah maka kita berhak diperan ini tafsiran yang dibuat oleh gubernur maka demikianlah yang tepat Amru bin Zaid kat Abdullah bin Zubair kata ulama tetapi dakwah Amru bin Zaid gubernur tadi ini seperti yang diatas itu adalah tiada dahil itu tafsiran akhir itu tidak ikut kerana Abdullah bin Zubair tiada wajib atih yang darah dengan guna Abdullah bin mengaku taat setia kepada Yadid yang dilantik jadi Khalifah dia tidak boleh dihukum bunuh macam mana yang kita sampai ke penggantan nabi bunuh dia tak boleh itu salah dari segi udara dengan kerana itu ia berlindung di tanah haram Mekah supaya dapat ia lari daripada kena bunuh dengan cara yang zalim itu ulama kata Abdullah bin Zubair menyorok dalam Mekah tujuh anak selamat diri dia pasal yang cari dia yang memburu dia kerajaan kerajaan mempunyai polis mempunyai tentera dia tak ada apa kalau dia duduk di luar pada Mekah dia buat apa dia dia tetap duduk dalam kota Mekah supaya dia selamat daripada wak-kuak yang nak buat layanan jadi adakah Abdullah bin Zubair ini boleh diperangi dia boleh kaki perang sedang sedangkan dia duduk di Mekah ini alasan yang ulamak bagi kata Amru bin sahib lagi dan tiada pula dibiarkan berlindung di dalam tanah haram Mekah itu akan orang yang lari dengan darah dan tidak lari dengan memperbuat dosa bunuh orang maka lari dia ke negeri Mekah itu adakah kita lepaskan saja dia daripada hukum darah dengan sebab dia melukai dan membunuh oleh sebab dia berlindung dengan Mekah itu tidak disuruh oleh Nabi kita gunung tetap dengan penderian dia dia kata Abdullah bin Zubai salah dan dia wajib diperang dengan dia sedangkan ulama-ulama kata Abdullah bin Zubai tidak salah dan dia tidak boleh diperangi apa tak lagi nak diserang dia ketika dia duduk di dalam kota Mekah ini kekelingkahan berlaku di antara pemerintah dengan alim ulama' yang ada pada masa itu muslim adalah muslim yang ada jadi kita ambil akibat daripada apa yang kita baca itu bahawa sesungguhnya taksiran agama ini kita tidak boleh buat mengikut akal kita sendiri sebaliknya kita mesti taksir mengikut kehendak Allah dan kehendak Nabi SAW lepas ini dia masih lagi berada di bawah cerita tentang negeri Mekah itu bila masa diharamkan dia kemudian cerita potong pokok kayu di tanah Mekah itu apa hukumnya kemudian pelihara menatang di tanah Mekah itu boleh ke tak boleh kemudian cerita kita bawa masuk menatang dalam Mekah kemudian kita semelih boleh tak boleh ataupun menatang tersemelih dulu kemudian bawa masuk potang Mekah boleh tak boleh makan daging dan sebagainya yang itu saya ingat kita tidak perlu baca benda-benda itu kita tentu sebentar lepas pada ini kita masuk tajuk tajuk haji yang sebenar iaitu cerita tentang pahala yang disediakan bagi orang yang mengerjakan haji dan umrah insyaAllah pada bulan depan kita terus masuk tajuk pada muka surat 10 adakah kita berdosa sekiranya kita langgang undang-undang dalam raya berdosa dengan menanggap undang-undang jalan raya itu kita membawa mubarak kepada orang lain dosa dosa walaupun cerita lampu merah lampu kunin lampu hijau tidak ada dalam murah tidak ada dalam hadis tetapi apabila benda itu dikonunkan diperundang-undangkan dengan tujuan untuk kebaikan selagi mana undang-undang itu dibuat dengan tujuan untuk maslahah saya kata maslahah maksudnya untuk kemudahan semua orang dan kita dilanggang dengan kita melanggang undang-undang itu orang lain jadi mubarak kita berdosa kita berdosa tapi kalau kita langgang tidak motor tak orang itu tak disuruh tapi pandai-pandai sendiri sampai di terpilat pukul 2 pagi pukul 3 pagi sebijik motor pun tak ada lampu merah kita nak tunggu pun jadi duduk tanya pun duduk boleh yang tu ada pandai-pandai sendiri tapi kalau dalam keadaan apa benda itu perlu dipatuhi kita sahaja langgang berdosa bagaimana langgang boleh memudaratkan orang lain itu jadi berdosa adakah halal ikan yang dipancing dimengkuang dan sebab kawasan itu kawasan larangan memancing kata bagaimana kita kata halal kita kata halal dia berpakaat hidup main cari kita jadi ini mengait tang lain tempat orang kata tak boleh saya ada soalan apa hukum seseorang diarah kubur hukum diarah kubur pada asalnya ialah sunnah sunnah pasal apa sunnah pasal sahabit daripada hadis nabi kata kuntu nahaitukum anziyaratil kubur ala tazuruhat fa'inna ziaratil kubur zikrul maut nabi kata nabi kata dulu aku pernah darang kamu ziarat kubur tapi sekarang ini pergilah ziarat kerana sesungguhnya ziarat kubur boleh menyebabkan kamu ingat mati ok jadi kalau dia tanya apa hukum ziarat kubur jawab dia hukum ziarat kubur itu sunnah sabit dengan suruh nabi cuma kita kena patuhi adab dia apa dia adab ziarat kubur adab ziarat kubur kita tidak boleh duduk di atas kubur kalau kita pasti kubur di sebelah dia tidak ada mayat di bawah maka duduk itu tidak berdosa tapi kalau kita pasti di bawah tu ada mayat kita duduk itu berdosa so pastikan kita pergi ziarat tidak lakukan perbuatan-perbuatan yang boleh menyebabkan kita nak buat benda sunnah jadi dosa di antara adab ziarat kubur juga bila sampai di situ tidak boleh gelap gelap ketawa dan sebagainya itu haram di kawasan kubur juga sabit daripada larangan daripada hadis nabi waktu bilakah sesuai seseorang ziarat kubur sabit dengan hadis nabi sallallahu alihi wasallam anjurkan ziarat kubur pada setiap hari jumaat pada setiap hari jumaat sunnah bagaimana pandangan islam apakah pandangan islam apabila seseorang itu yakni orang laki-laki ziarat kubur dalam keadaan dia berdoa berdoa sehingga menangis tidak disuruh tidak disuruh oleh mana-mana nas sama ada Quran ataupun hadis nabi diberdoa di kubur tidak disuruh cuma sabit dengan hadis nabi sallallahu alihi wasallam bila selesai kebumi satu mayat simpan perata tanam nabi ada doa sikit nabi minta ya Allah tetapkanlah hati orang yang baru dikebumikan ni dan minta selamat bagi dia yang tua kemudian sahaja-sahaja nak pergi nak berdoa itu tidak disuruh tidak disuruh adakah Rasulullah melakukan dia dalam kubur Adam nabi sallallahu alihi wasallam bahkan pernah ditegung oleh Allah dalam perjalanan nabi daripada Mandina nak pergi ke Mekah nabi berhenti di satu tempat kalau tak silap nama dia Ayla nabi berhenti nabi turun di kemudian nabi sallallahu alihi wasallam mengadap Tiblat nabi minta kepada Tuhan minta supaya diringankan dan diberikan keselamatan diringankan azab dan diberikan keselamatan pada mu'ad kemudian sahabat-sahabat nabi bila tengok nabi minta sungguh-sungguh sampai menangis minta supaya selamat mu'ad sahabat tanya nabi nabi bagitahu ini kubur mak aku dan aku minta supaya Allah selamat kalian lepas tu Allah jatuh air tegur nabi pasal apa? pasal mak nabi mati tidak islam maka tidak boleh kita minta doa untuk kesejahteraan dan keselamatan orang yang mati tidak islam itu sahabat daripada hadis baru-baru ni soalan baru-baru ni saya hadiri satu pengajian di tempat saya dalam pengajian tersebut penceramah mengatakan bahawa ulama' mereka bahawa ulama' menekah bahawa akhir tahun 1999 iaitu pada 31 Disember 1999 jatuh pada hari Jemaat dan mungkin kiamat pada hari tu dan juga dinyatakan bahawa tahun 2000 nanti bermulalah zaman kucak-kacir kehidupan manusia apa lagi kita dah kiamat nak kucak-kacir manusia silam adakah ustaz sependapat saya tak sependapat kiamat kita tak tahu bila kiamat satu benar yang pasti akan berlaku dan pokok pangkannya itu rahsia Allah Nabi sendiri yang orang tanya bila Nabi kata dia pun tak tahu dia itu matau tanda kiamat sahaja dan menegak tarikh kiamat itu tidak disuruh oleh ulama' tidak disuruh oleh ulama' bolehkah minyak wangi yang bercampur dengan alkohol digunakan semayah yang ni saya cakap dah banyak kali dah betulkah kerja di bank itu syubahat minta ustaz hurai lebih lanjut lagi betul kalau sekalian bank bank itu bank yang berurus niaga cara riba bank-bank konvensional ini adalah bank yang berurus niaga cara riba kita terlibat dengan bank sama ada kita jadi manager kita jadi pegawai dia kita jadi kerani dia hatta kita yang terlibat dengan berurus niaga bank jadi penjamin kepada orang yang buat pinjaman riba semua ni tergolong di dalam orang-orang yang diancam dengan ancaman dosa riba jadi kalau dia tanya betul benda ni satu kerja yang subahat jawab dia Allah perintah manusia mengadap kiblat ketika semayah arah manakah malaikat dan jin mengadap semasa beribadat yang ni sahib daripada keterangan daripada nasi yang dia ada malaikat dia mengadap ke baitul ma'mur dan baitul ma'mur itu mengikut riwayatnya dia letak berkentangan dengan masjid dan haram dibuat itu keterangan hakikat sebenarnya Wallahu'ala minta ustaz jelaskan perihal melapor dalam ASN dan ASD Wallahu'ala yang diperdasarkan patua bekas mufti selalu Dato' Isha' Bahru dia kata haram dan dia ada keluar patua ni secara resmi dan dia ada keluar pulak benda ni di dalam majalah apa ke masa tu ada keluar madun ke apa ke ada keluar dan dia ada menyenaraikan alasan-alasan kenapa dia kata benda ni tidak clear dari segi hukum syarat jadi saya tak tahu Wallahu'ala sebab saya tidak tahu secara detail di mana tempat labur ASN dan ASB tapi saya tidak ada akaun ASN dan ASB tidak ada contoh andai kata saya telah terlibat dalam pelaburan tadi bagaimana cara saya nak gunakan ataupun saya nak salurkan wang dividen ni baik andai kata kita jawab pun andai kata je andai kata lah hukum dia ni haram andai kata maka sudah barang pasti dividen ni tu kita tidak boleh guna kita tidak boleh guna untuk kegunaan perinadi maka dia masuk dalam kumpulan duit-duit yang syubahat setidak-tidaknya ataupun harap maka penggunaan duit-duit yang macam ni hanya boleh digunakan pada kegunaan awal bila ada orang nak buat jalan misalnya kita bagi duit tu kita pergi kampung mana ke belah-belah ulu kedah mana ni kita pergi tengok ada jalan-jalan yang masih teruk lah ni banyak orang tu bawa tar, teluri kita panggil dia kita kata kalau nak hubung daripada sini sampai sana berapa harga dia kata 5,000 ok hubung kita bayang kita bayang soal kita bayang dapat pahala tak dapat pahala tu Allah pun kalau sekiranya itu duit haram maka tidak boleh digunakan untuk kegunaan peribadi sama ada makan minum ataupun beli barang yang kita miliki tak boleh ataupun tuan-tuan ada anak-anak mengaji di sekolah-sekolah ada anak-anak mengaji di sekolah sekolah ni perlu duit dia kata nak buat pondok bacaan mereka nak buat apa macam-macam di sekolah tu lepas duit tu baik duit asas yang kita labur itu duit itu kita halal bagi kita jadi dalam soal-soal yang macam ni soal-soal yang tidak begitu jelas sama ada haram ataupun hal lain maka syarab dia letak dalam satu kategori dia panggil syubah maka saya sekali-kali tidak berani nak mendegului benda ni nak kata benda ni tentu hal lain kalau sekalian benda ni haram saya nak mengurus soal saya nak jadi lebih baik saya jelaskan setakat itu maka atas pertimbangan masing-masing macam mana dia nampak bolehkah saya terus menyimpan dalam eduk tanya yang tujuh yang baik itu daripada Allah yang tidak baik itu silat saya saya tanggupkan dengan tasbiki farah dan surah kelas subhanallah bismillahirrahmanirrahim 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 inna wilinsan inna allashin inna allajihil aynadim amin Terima kasih.